Shalom, puji Tuhan saudaraku kita boleh menikmati hari yang baru ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari siapkan kehidupan saudara untuk bersama beribadah kepada Tuhan. Kita awali persekutuan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua Menghadap Tuhan. Berhimpun Semua Menghadap Tuhan dan puji hadiah, pemurah benar, berakhirlah. Segala pertumbuhan diganti ke dalman ayat yang besar. Berhimpun Semua Menghadap Tuhan dan puji hadiah, pemurah benar, berakhirlah. Segala perhimpunan diganti ke dalman ayat yang besar. Saudaraku sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena engkau menuntun kami boleh menikmati hari yang baru ini. Kami mengawali seluruh aktivitas kami dengan beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini dalam bilangan pasal 10 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, persekutuan ibadah di gedung gereja. Sudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu masih segar dalam ingatan kita bagaimana gereja bergumul dengan adanya COVID-19, di mana jemaah tidak diizinkan untuk berkumpul beribadah di gedung gereja. Dan ibadah harus dilakukan dari rumah, jemaah hanya mengikuti ibadah lewat pengeras suara, ataupun secara online melalui TV kabel, YouTube, FB, dan media lainnya. Namun kini, setelah pergumulan COVID-19 berlalu dan kegiatan-kegiatan peribadatan telah kembali berjalan normal, gereja menghadapi pergumulan baru, yaitu ada orang yang tidak lagi memandang perlu untuk datang beribadah di gedung gereja. Cukup ibadah online saja, padahal kadang hal itu hanya sebagai alasan untuk menutupi kemalasan. Sudaraku yang dikasihi Tuhan, gedung gereja adalah tempat ibadah orang Kristen, simbol kehadiran Tuhan, karena itu biasa disebut rumah Tuhan atau bayi Tuhan. Persekutuan ibadah di gedung gereja sangatlah penting. Firman Tuhan hari ini jelas menunjukkan bahwa sejak zaman orang Israel sudah ada perintah dari Tuhan yang mengharuskan jemaah berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Karena itu salah satu fungsi atau kegunaan nafiri perak yang dibuat oleh Musa adalah untuk memanggil umat atau menyuruh jemaah berkumpul di depan kemah pertemuan. Orang Israel harus peka mendengar suara atau bunyi nafiri. Dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa jika kedua nafiri ditiup, itu adalah tanda umat Tuhan harus berkumpul. Mereka wajib memperhatikan dan mematuhi perintah Tuhan. Sudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Minggu adalah hari Tuhan, hari beribadah bagi kita umat Kristen. Biasanya ditandai dengan bunyi lonceng sebagai pengingat bagi jemaat. Ada juga pengumuman lewat pengeras suara. Dan di era digital ini pengumuman ibadah dapat dilihat melalui berbagai media sosial. Mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di gedung gereja adalah sebuah kewajipan yang tidak boleh diabaikan. Tapi ingat, pergi ke gereja bukanlah sebuah rutinitas tanpa makna. Tapi itu adalah panggilan iman untuk membangun kehidupan kerohanian. Gedung gereja adalah tempat orang percaya menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi juga sebagai tempat di mana orang percaya membangun persekutuan hidup yang nyata dengan sesama orang beriman sebagai perwujudan tubuh Kristus yang saling mengasihi, saling melayani, dan saling membangun. Karena itu, saudaraku, janganlah pernah mengabaikan persekutuan ibadah di gedung gereja. Selagi diberi sehat dan kuat, punya waktu dan kesempatan, melangkalah menuju rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Ibrani 10 ayat 25 berkata, Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah firman Tuhan ini akan selalu mengingatkan kami untuk tetap memberi waktu beribadah kepada Tuhan di gedung gereja. Karena di saat itulah kami dapat membangun persekutuan dengan Tuhan tapi juga dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan diberkati setiap pribadi maupun keluarga yang boleh beribadah bersama di saat ini. Biarlah Tuhan akan selalu buat berhasil segala rencana, tugas kerja, pelayanan, dan pengabdian kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Sudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menikmati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.